hai oke bisa nah yang pertama disini sudah saya siapkan panci kecil ya ini panci yang biasa suka saya gunakan untuk bikin nih pertama kita masukkan ini ada gula pasir kita masukkan sebanyak 8 senok makan 238 nah ini 8 senok makan nggak putung ya Jadi kalau putung kita gunakan 6-7 senok makan aja lalu kita tambahkan ada tepung majena untuk tepung majenanya disini saya akan tambahkan sebanyak 3 senok makan oke nah sekarang disini saya akan tambahkan air ini saya apa saya sediakan air sebanyak satu liter ya sebelum kita masukkan semua ini kita aduk-aduk dulu hingga tepung majenanya larut oke setelah larut sekarang kita masukkan airnya semua yang yang sebanyak 1 liter atau 1000 milik ya nah ini airnya sudah masuk semua sekarang tinggal kita rebus Oke pemirsa sekarang ini kita rebus ya di sini saya gunakan apinya api sedang nah ini kita rebus sampai benar-benar benar-benar airnya mendidih oke pemirsa nah ini udah mendidih seperti ini ya langsung aja kita matikan apinya nah ini yang barusan kita rebus airnya sudah agak hangat ya sekarang saya akan tambahkan dua bungkus susu susu kental nah ini untuk susu kentalnya kita makan sebanyak dua bungkus untuk mereknya kalian bebas bisa menggunakan susu kental merek apa aja ya Oke ini kita aduk dulu sampai tercampur yakni biar wadah-wadahnya benar-benar putih oke nah ini sudah tercampur susunya kemudian disini saya sediakan wadah ya jadi si adonan ini mau saya bagi menjadi tiga bagian oke ini sudah saya bagi menjadi tiga bagian yang pertama disini saya sediakan pewarna ya ini pewarna pasta yang rasa manggah ini sebelum dipakai kita kocok-kocok dulu lalu kita tambahkan secukupnya eh kita aduk sampai tercampur merata oke nah ini untuk warnanya sudah tercampur semua ya kita lanjut ke wadah yang berikutnya nah untuk yang ini mau saya tambahkan pasta strawberry Iya sama kita gunakan secukupnya aja atau sesuai saya kalian ya kita aduk kembali nah semisalkan kalau warnanya kurang pekat kalian bisa tambahkan lagi ya oke kita lanjut ke wadah yang berikutnya untuk yang ketiga disini saya akan tambahkan pewarna hijau kita aduk lagi nah ini untuk ketiga 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 wadah ini sudah saya tambahkan pewarna yang terakhir kita ke tahap pengemasan atau pemukusannya disini saya sudah siapkan plastik es ini kalau nggak salah ya plastik esnya ukuran 20 kali 2 kalau nggak 20 kali 3 ya saya lupa lagi nah ini kita isi ya yang pertama warna merah atau warna strawberry tadi ya Oke saya tambahkan sebanyak 4 sendok makan dan kita tambahkan juga yang warna hijau nya sama ya sebanyak 4 sendok makan sekarang kita tambahkan yang warna kuning oke jadi untuk tambahkannya sesuaikan aja sama ukuran plastiknya ya ini yang terakhir saya tambahkan kan pewarna kuning cuma sebanyak 3 sendok makan karena kalau kita tambahkan sebanyak 4 sendok makan nanti kita nggak ada ruang untuk mengikatnya ya kita ikat kencang nah ikat seperti ini aja oke nah ini kita ikat kencang seperti ini ya jadi kita lakukan seperti itu sampai selesai baik nah ini sudah selesai kita bukusin semua ya nah hasilnya seperti ini jadi ini tinggal kita taruh di freezer sampai membeku ya baik sekian dulu dari saya mudah-mudahan resep ini bermanfaat yang lebih gunsa semoga usahanya semakin laris selamat mencoba Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa di video berikutnya kemudian selamat menikmati